Halo semuanya, di video kali ini saya akan berbagi upaya saya menanam bunga untuk menarik perhatian polinator. Saya juga akan membahas apa itu penyerbukan, penyerbuk dan bagaimana cara melakukan penyerbukan manfaat. Penyerbuk atau polinator adalah perantara penyerbukan tanaman. Penyerbukan tanaman merupakan proses pemindahan serbuk sari dari antar ke stigma, dan perantaranya disebut penyerbuk atau polinator. Nah ini namanya bunga kertas atau bahasa kerennya zinia, ini sengaja ditanam disini supaya bisa menarik perhatian polinator ya, seperti lebah, kupu-kupu dan lain-lain. Kita sudah bisa melihat jejak-jejak keberadaan ulat ini dari e-e-nya ya, disitu setelah saya cari ternyata. Ini dia ulatnya, kita berharap ulat ini akan bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang pada akhirnya menjadi polinator untuk tanaman kita. Nah ini juga di salah satu pojok kita punya bunga, apa ya ini ya, pokoknya bunga yang peletekan gitu lah. Ini juga diharapkan bisa memancing polinator untuk datang ya. Sebelumnya si pohon labu ini belum juga muncul bunganya ya. Pagi ini saya lumayan takjub juga ternyata si labu ini udah mulai mekar ya. Ini bunga yang betina dan bunga yang jantannya juga udah mulai mekar, ini nanti kita kawinin aja yang jantan sama yang betinanya ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, ini ciri-ciri dari bunga yang jantan seperti ini bentuknya nih. Jadi si tangkanya seperti ini. Sementara kalau yang betina ini bentuknya akan seperti ini bunggolnya ini tangkanya ini agak besar gini ya. Nah kalau yang kecil, emang dari kecil juga udah kelihatan ya. Ini kalau yang betina seperti ini ya. Kalau yang cewek, yang jantan seperti ini. Nanti kita akan lakukan penyerbukan manual. Sebetulnya secara alami ini ada semut-semut yang sebagai polinator ya. Dia yang akan membawa serbuk sari ke sini ya. Tapi untuk kita memastikan terjadi betul-betul terjadi pembuahan, kita bantu juga secara manual. Terima kasih telah menonton! Nah ini juga si buah parenya udah ada dua buah yang baru. Sementara yang kita bahas kemarin, yang besar ini kayaknya udah gede. Jadi kita panen sekarang aja ya. Demikian video saya kali ini. Untuk terus mengikuti kegiatan saya belajar berkubun, klik subscribe pada channel ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.